Hai masih bisa goyang-goyang tas bawah masih butuh dengkul sama skill kita Assalamualaikum guys selamat datang lagi di channel Bang Dev Hunter semoga kita semua bersama keluarga selalu dalam pelindung Allah setelah dilimpahkan rezeki ya selalu dan melancarkan segala bersama kita Amin ya Rabat Alamin Oke hari ini sangat hunting dulu guys saya mau review tripod yang biasa saya pakai karena banyak banget teman-teman yang nanyain Oke langsung saja lah ini aslinya tripod kamera DSLR teman-teman aslinya bawanya kakinya tiga ini udah kaki udah saya copot satu di sini ada tuas untuk menaik turunkan kamera ini pengunci agar nggak bisa muter-muter ini juga pengunci di sini juga pengunci agar nggak bisa naik turun dan di sini ada engkul untuk menaikkan ini berpanjang semua udah saya cepat-cepat teman-teman agar lebih praktis karena saya lebih tukangnya bolang daripada nyanggong kalau untuk kakinya bagian sini panjang seluruhan satu meter teman-teman 100 cm ditambah bagian di sini 30 cm sistem cara pasangnya cuman plug and play gampang banget dudukkan di unit seperti ini teman-teman ini saya ganti pakai buat 10 biasa di bor dibawah di dalam nah untuk pemasangannya gampang banget tinggal kita sorong kita klik ada lengket lebih praktis daripada real-real picatinny bukanya juga gampang untuk merek saya pakai viport excel 100 teman-teman cuman tripod ini fungsinya untuk saya hanya menopang agar unitnya nggak turun kalau kiri-kanannya masih goyang teman-teman depan belakangnya juga masih goyang tetap butuh kestabilan dari kita teman-teman lompang banget kan masangnya nah cuman ini masih goyang teman-teman depan belakang cuman kiri-kanan miring-miringannya nggak susah fungsinya di saya untuk agar unitnya nggak turun aja teman-teman kalau untuk kestabilan ketenangan masih butuh skill bisa teman-teman lihat sendiri masih bisa goyang-goyang tas bawah jadi kalau untuk ketenangannya masih butuh dengkel sama skill kita kalau untuk harga di online kisaran 300 ribuan teman-teman belum ongkir ini saya udah saya beli udah lama sih sekitar tahun 2016 nah jarang saya pakai saya aplikasikan lah keu klik saya untuk bobot yang recommended sih 2 kg-an teman-teman berat-berat 4 kg-an masih aman lah soalnya kita cuman pakai kakinya pendek kalau kita bikin panjang makin panjang kan kakinya makin kecil gampang gampang bengkok kalau ya kalau kepanjangan karena kita pakai yang pendek aja masih kuat masih aman lah udah sekian dulu dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribenya assalamualaikum salam satu laras selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati